Pantai desa Bugel di selatan Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta tak lagi sama di mata Hadi Suwarno. Selama puluhan tahun, petani berusia 73 tahun ini jadi saksi petaka abrasi perlahan mengikis kehidupan pesisir Kulonprogo. Seiring usia Hadi yang menua, bibir pantai Bugel bergerak maju, melahap lahan-lahan pertanian warga. Termasuk miliknya. Tak hanya lahan pertanian yang hilang, pabrik es dan pabrik garam yang ada di samping ladang Hadi juga dilumat abrasi. Seingat Hadi, saat itu bibir pantai jaraknya satu kilometeran dari permukiman. Kini jaraknya hanya tinggal 100 meteran dari perumahan warga. Sudah lebih dari 15 tahun Hadi pindah ke lahan pertanian yang baru. Namun ancaman abrasi tak berhenti. Bibir pantai kini hanya berjarak 15 meter dari lahan pertaniannya. Akibatnya uap air laut yang mengandung garam seringkali merusak tanaman cabainya. Hasil panen kerap tak sebanding dengan modal yang ia keluarkan. Di tiap masa tanam, Hadi harus menanggung kerugian hingga 3 juta rupiah. Di pesisir Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan data pemerintah setempat, ada sekitar 60 hektare lahan pertanian yang terancam abrasi. Di desa tetangga, desa Trisik, petaka yang sama juga terjadi. Abrasi menyapu sumber mata pencaharian warga. Abrasi menerjang tempat pelelangan ikan, warung makan, kolam renang, hingga tempat konservasi penyu di dusun Sidorejo pesisir Trisik. Bahkan tahun ini, ratusan pohon cemara udang ambruk tak mampu mencengkeram material pesisir. Tak ayal, kerusakan akibat abrasi membuat geliat wisata di pantai Trisik menurun. Dengan waktu satu minggu, abrasi bisa mencapai seratusan meter. Ancaman yang dialami warga yang jelas untuk pantainya, itu sudah semakin jauh, bukan dengan pemukiman. Yang dulunya itu sekitar masih 2 kilometer, sekarang tinggal sekitar 1 kilometer tidak ada. Nasib nelayan di desa Trisik tak jauh berbeda. Abrasi mengubah pantai landai menjadi tebing dengan ketinggian mencapai 3 meter. Kondisi ini berdampak pada aktivitas nelayan. Rahu mereka tak bisa ditambatkan karena bibir pantai yang curam. Berdasarkan data BNPB, saat ini tercatat 8.800an hektare area di pesisir Kulon Progo menghadapi bahaya abrasi, mulai dari kategori sedang hingga tinggi. Kegiatan penambangan material yang masif di muara sungai Progo dinilai turut memperparah abrasi. Pasalnya, material yang diambil dibutuhkan oleh alam untuk proses pemulihan abrasi. Kalau sekarang itu tidak bisa pulih kembali, ya memang ada pengaruhnya pasir itu. Ada. Soalnya kan dulu itu kalau abrasi berapa meter, tahun berapa tambah lagi. Sekarang terus kelong terus. Tidak balik lagi. Tidak balik lagi. Meski pengaruh penambangan pasir terhadap abrasi di pesisir Kulon Progo perlu dikaji, Kerimpis Indonesia menyebut penambangan pasir dan batu di muara sungai jadi salah satu faktor yang mempercepat dan memperparah abrasi. Dan kalau ini tidak dicegah sesegera mungkin, dibiarkan dan tidak ada kegiatan-kegiatan yang mencoba membendung itu. Mungkin beberapa tahun ke depan rumah-rumah yang ada di pesisir selatan di muara sungai Progo itu akan menghabisi ya. Jadi di Kulon Progo ya, itu kan sebenarnya ada aliran sedimen dari hulu, yaitu dari merapi, yang menuju ke selatan. Kan sebenarnya itu kayak dalam tanda kutip semacam input ya bagi sistem di pantai itu untuk kemudian dia itu setimbang. Jadi suplai sedimen yang harusnya menuju ke muara itu jadi berkurang. Yang ada adalah karena suplai sedimen yang berkurang, sistem di pantai itu tetap mengambil sedimen yang ada di situ. Sehingga terjadi erosi pantai.